Hai yang aslinya seperti ini ya temen-temen ya udah berkarat dan susah banget untuk membersihkannya tapi sini teman-teman udah bagus ya yang badinya hitam Halo teman-teman sekarang saya kasih tahu cara menggunakan citric acid ya untuk membersihkan krami kamar mandi teman-teman bisa lihat sendiri ya kamar mandi ini ini udah saya tes menggunakan ini aja jernih ya Nah ini yang aslinya seperti ini ya temen-temen ya udah berkarat dan susah banget untuk membersihkannya sekarang saya akan kasihkan tutorial cara menggunakan citric acid ini yang benar ya pertama ini kita kasih rimso atau pencuci piring juga enggak apa ya cukupnya temen-temen Oke sekarang kita masukkan citric acid ini boleh satu atau dua ya citric acid karena harganya kan murah ya Nah satu aja dulu ya terus kita aduk-aduk kita gunakan spon seperti ini temen-temen ya temen-temen ya selanjutnya langsung saja temen-temen ya langsung kita di kramik-kramik ini temen-temen ya kita langsung lap ya gunakan spon ujimek ini temen-temen ya jangan makan ya ya temen-temen ya temen-temen ya temen-temen ya temen-temennya selamat menikmati oke teman-teman setelah kita gosok semua ya ini keliling sudah gosok yang di bagian bawah sudah juga saya gosok ya sekarang tinggal kita tunggu sekitar 15 menit ini teman-teman kondisinya setelah kita tinggalkan setengah jam kelihatan sudah putih-putih sudah tidak seperti tadi kelihatan kalau lumut ini luntur oke kita tunggu biar yang hitam-hitam ini hilang kita tunggu setengah jam lagi oke teman-teman sudah satu jam ya kita tinggalkan ini sekarang dia sudah luntur semua ya sudah banyak yang turun sekarang kita siram ya oke teman-teman lihat ya dia berubah ya teman-teman masih ada yang tinggal sedikit-sedikit ini kita ulang lagi sekali lagi nah ini teman-teman kalau dia masih kotor-kotor ini teman-teman ya kita lelak aja teman-teman karena sudah terangkat ya ini ya tinggal kita gosok-gosok ya terus kita siram pakai air gitu teman-teman nah bersih sih kan teman-teman atau bisa juga kita gosok menggunakan spon basah ya kita contohkan sini kita gosok menggunakan spon basah ya oh lihat teman-teman bersih ya oh oh lihat teman-teman bersih kan digunakan spon basah ya ini teman-teman wah mantul teman-teman oke teman-teman ini ada sedikit kita ulang baru dia bersih teman-teman ya ini teman-teman bagian yang paling membandel ini teman-teman ya karena ini bagian yang susah teman-teman jadi agak lemah bersihnya kita gosok-gosok dengan menggunakan ini ya teman-teman lihat teman-teman hilang ya ya teman-teman Oke teman-teman inilah hasilnya ya teman-teman ya ini teman-teman ada sedikit ya bisa kita ulang-ulang sampai habis ya karena terlalu parah itu ya tapi sini teman-teman udah bagus ya yang tadinya hitam sekarang udah kembali seperti keras baru lagi teman-teman mantul ya oke teman-teman demikianlah video kita jangan lupa di-share ya teman-teman ya agar video ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya hai 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 selamat menikmati